musisikamar.com adalah solusi kebutuhan musik kalian kami menyediakan kelas musik production aransemen dan jasa online mixing dan mastering untuk keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi laman web kami musisikamar.com Hai kembali lagi ke video saya untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai update terbaru dari studio one jadi sekarang sudah ada ya studio one 5.4 dengan fitur baru yang menurut saya sangat membantu bagi saya pribadi maupun mungkin untuk Anda yang pertama fitur saya ini yang saya suka dari studio 5.4 ini adalah core input maupun core tracknya kita bisa display jadi seperti apa itu jadi misalnya Anda terbiasa bekerja dengan core display kita bisa klik di sini global track visibility klik kemudian pilih course ya jadi pilih course itu juga kita klik kanan lagi bisa pilih core display nah ini core display ini seperti apa ada beberapa opsi jadi misalnya bisa saja seperti ini input core misalnya input core gunanya dia akan memberitahu kita kira-kira apabila kita bermain dengan MIDI instrument ataupun piano kira-kira core kita gunakan itu apa jadi mungkin bagi Anda yang selama ini tidak terlalu punya basic teori musik formal mungkin bisa tahu jadi ketika Anda sudah tahu core yang Anda mainkan mudah saja untuk menambahkannya di lagu Anda tersebut jadi misalnya kita ingin memulai lagu dengan core yang pertama kita tekan misalnya ini jadi disini dikasih tahu corenya G mungkin ini karena core simple dia bisa menebak tetapi sebenarnya ini jauh lebih detail dari itu jadi misalnya saya tambahkan extension misalnya atau tambahan dari corenya dia bahkan bisa langsung menentukan jadi misalnya disini ada G saya menambahkan jadi G mayor 7 apakah dia akan bisa deteksi kita tekan jadi mulai sekarang dengan adanya input core ini studio on akan memberitahu anda core yang anda pilih itu sebenarnya apa walaupun mungkin corenya terdengar aneh seperti ini A minor 7 at sharp 11 jadi bisa saja ketika kita lagi main ingin menarang semen lagu tapi kita nggak tahu cornya atau mungkin males mencari tahu cornya apa kita tinggal mainkan saja kemudian core yang tersebut bisa saya kita tambahkan disini mungkin tadi core yang pertama itu saya tambahkan misalnya G jadi saya klik disini saya pilih G kemudian untuk core berikutnya saya pilih mungkin A minor A minor 7 jadi saya pilih disini A minor 7 jadi sangat mudah bagi kita sekarang untuk membuat lagu walaupun kita nggak tahu teori ya nah core display ini sendiri selain kita bisa input core seperti itu tadi kita juga sekarang bisa memperlihatkan jadi misalnya anda seorang gitaris nah ini ada core track jadi ini akan memberitahu anda durasi bagiannya jadi misalnya saya tambahkan disini ya saya tambahkan saja mungkin gitar saya coba band coba midi aja jadi misalnya saya ingin merekam saya bisa pilih play jadi ketika saya ingin merekam dia akan memberitahu saya durasi chord G itu berapa lama gitu jadi saya coba dulu itu turun nah jadi ini memudahkan apabila kita ingin memberikan ketika kita merekam kita lupa chord berikutnya apa jadi disini dikasih lihat langsung ke kita dengan timernya sendiri jadi timernya itu akan turun sesuai dengan tempo lagunya jadi memudahkan kita untuk mengantisipasi chord berikutnya apa sehingga bagi mungkin anda gitaris yang biasa solo dengan memperhatikan chord nya ataupun anda ingin mencoba menambahkan sound-sound lainnya mudah saja bagi anda tidak perlu menebak-nebak lagi ya kan ataupun harus melihat chord chart di depan yang mungkin anda harus simpan di sebuah kertas ataupun anda simpan di sebuah file lain mudah saja sekarang ada di chord chord display jadi ketika merekam anda bisa langsung lihat